Intro Sebuah momen istimewa dan penuh syukur Dialami oleh masyarakat di kecamatan Warla Bobar Terlebih khusus umat katolik paroki Santo Petrus Wabar Tepatnya pada hari Senin 29 Juni 2020 Paroki ini genap berusia 1 tahun Dalam kesempatan penuh bahagia ini Paulinus Serin Projo sebagai pastor paroki wabar Mengundang Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Untuk menghadiri rapat kerja Sekaligus syukuran ulang tahun paroki tersebut Bertepatan dengan syukuran paroki wabar Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Yang dikenal sangat dekat dan peduli dengan rakyat Mengadakan kunjungan kerja di kecamatan tersebut Turut serta dalam kunjungan itu yakni Ketua DPRD Javlon Batlayeri Beberapa anggota DPRD Sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Camat Warlabobar beserta staffnya Para tim relawan penanganan COVID-19 setempat Dan sejumlah wartawan Dalam kunjungan kerja tersebut Bupati membuka rapat kerja paroki wabar Dengan pemukulan tifa Yang didampingi ketua DPRD Beserta para pimpinan yang lain Dalam sambutannya Bupati Petrus Fatolon Mengungkapkan kegembirannya Karena bisa hadir untuk bersama-sama dengan umat wabar Mensyukuri hari ulang tahun paroki Santo Petrus Wabar Yang juga sama dengan nama Bupati sendiri yakni Petrus Di kesempatan ini saya ingin mengungkapkan isi hati saya Kepada sebenam umat paroki Santo Petrus Wabar Bahwa hari ini saya sungguh sangat berbahagia Saya Petrus Fatolon Dan datang di paroki Santo Petrus Yang kedua hari ini juga dirayakan hari ulang tahun Pelindung Santo Petrus Paulus Dan itu berarti seluruh umat di wabar Paroki wabar juga merayakan hari ulang tahun Pelindung Santo Petrus Yang juga sama seperti saya Petrus Dalam suasana kebagian itu Bupati juga menyentil uskup Ambuina Yang juga adalah Petrus Karnisius Mandagi Begitupun wakil uskup Kepulauan Tanimbar Petrus Matruti Dimana Bupati Kepulauan Tanimbar juga adalah Petrus Hal ini disambut dengan tawa bahagia seluruh peserta yang hadir Khusus di kalangan gereja Katoli Bapak uskup juga yang mulia Monsenyor Petrus Karnisius Mandagi Bapak wakil uskup juga Pastor Simon Petrus Matruti Dan Bupatinya juga Petrus Maturon Petrus Petrus lagi torsa Ibu bapak peserta rapat kerja Paroki Santo Petrus Wabar Yang diberkati Tuhan Atas nama pemerintah daerah Kami menyampaikan dukungan penuh Terhadap peraksanaan rapat kerja Paroki Di kesempatan ini Yang mana melibatkan tiga stasi Yaitu Wabar Sendiri, Lingada, dan AWR Rungyo Sungguh ini merupakan sebuah kegiatan gerejawi Yang patut untuk mendapat dukungan dari semua pihak Baik dari pemerintah daerah Dari pimpinan dan segera panggota DPRD Serta seluruh lapisan masyarakat Selain itu Bupati menyentil tema rapat kerja Paroki Santo Petrus Wabar Yaitu menuju kemandirian gereja Yang sama juga Dengan empat misi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Hingga tahun 2022 nanti Yakni menuju Tanimbar yang mandiri Tentang tema Menuju Paroki Santo Petrus yang mandiri Ini juga sejalan Dengan empat visi besar pemerintah daerah Sampai dengan tahun 2022 nanti Yang keempat visinya adalah Menuju Tanimbar yang mandiri Oleh karena itu Pemerintah juga mendukung sepanunya Rapat kerja tersebut Dengan harapan adanya rekomendasi Rapat kerja yang mengutamakan Kemandirian pangan lokal Dan umat Paroki Wabar Bisa menuju kemandirian ekonomi Sejalan dengan semangat Paroki Menuju Paroki Santo Petrus yang mandiri Maka perkenankan saya memberikan Dua masukan saja Yang pertama Agar lebih konsentrasi pada kemandirian pangan Kemandirian pangan ini Sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan kita Pada rapat kerja ini nanti Dapat menghasilkan beberapa rekomendasi strategis Dalam rangka memastikan ketersediaan pangan Dengan memutamakan pangan lokal kita Dan yang kedua Saya berharap pula melalui rapat kerja ini Umat Paroki juga bisa menuju pada Kemandirian ekonomi Salah satu contoh kemandirian ekonomi Yang dapat diusahakan Yakni di bidang perikanan Dimana masyarakat luar labobar Unggul dalam budidaya rumput laut Kalau kita bicara tentang kemandirian ekonomi Maka ada banyak aspek yang harus kita urai Barangkali saya ingin menekankan satu saja Dari sekian banyak aspek Dalam rangka memastikan kemandirian ekonomi Yaitu di bidang perikanan Saat ini War labobar Warpaktian unggul Dengan hasil perikanan Rumput laut Karena itu hadir saat ini Dengan kita juga Kepala Dinas Perikanan Nanti akan diberikan bantuan Kepada kelompok-kelompok tani Sekecamatan war labobar Lebih khusus di paroki ini Baik itu menyangkut dengan Lompok ketinting Dan alat tangkap lain Serta dibit rumput laut Saya berharap dengan pemberian bantuan Dan pendampingan yang akan dilakukan oleh Dinas Perikanan Dapat memberikan manfaat besar bagi umat paroki ini Bagi seluruh warga di kecematan war labobar Menuju masyarakat war labobar Yang mandiri di bidang ekonomi Demikian yang dapat saya sampaikan Selamat mengikuti Rapat kerja paroki Santo Petrus Wabar Tahun 2020 Kiranya Tuhan Senantiasa menolong Dan Memberkati kita Semua Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan materi Tentang kemandirian Ekonomi masyarakat Oleh Bupati Petrus Fatlolon Dan Pastor Lukas Kelulan Projo Yang mengulas tentang Pemberdayaan umat Melalui panca Perutusan gereja Seluruh rangkaian Kegiatan syukuran ulang tahun Pertama paroki wabar ini Ditutup dengan misi syukur Dengan puncak acaranya Yaitu Pemotongan Tumpeng ulang tahun Hari yang penuh syukur Dan bahagia ini Dialami dan dirasakan langsung Oleh warga masyarakat Terlebih khusus Umat paroki wabar Karena Lewat peristiwa iman Yang sangat luar biasa ini Seorang kepala daerah Hadir Memberikan support Yang sangat luar biasa Bagi kemajuan Dan perkembangan Kehidupan masyarakat Menuju pada Kemandirian hidup Semoga Momen istimewa ini Menjadi motivasi Bagi seluruh masyarakat Di kecamatan luar labobar Terlebih khusus Umat paroki Santu Petrus wabar Dalam membangun Dan mengusahakan kehidupan Yang mandiri dan mapan Silakan nonton Keseluruhan kunjungan kerja Bupati Di kecamatan luar labobar Di video-video part selanjutnya Ada berbagai informasi Menarik dan penting Yang perlu Anda ketahui Semoga bermanfaat Saya mengucapkan Banyak terima kasih Pada semua pihak Pertama Pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dalam hal ini Bapak Bupati Yang turut hadir Dan telah membuka Secara resmi Acara rapat kerja Sekaligus Membawa materi Tentang Pemberdayaan umat Dari sudut pandang Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar